Intro Penjidik Komisi Pemberantasan Korps 1 KPK mulai selasa hingga kamis esok melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait pengusutan kasiah sedukan suap uang ketokpalu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 Pada selasa setidaknya ada 9 orang yang diperiksa oleh penjidik KPK 9 orang tersebut adalah Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Kornelis Buston, AR Syah Bandar dan Umaydi Zaidi serta anggota DPRD Provinsi Jambi Muhammadiyah, Evedi Hatta Zainal Abidin, Sufarinur Zain Hel Helwi dan Gus Rizal Lama pemeriksaan kepada para anggota Dewan tersebut berbeda-beda termasuk Ketua DPRD Jambi yang akhirnya keluar dari Mapolda Jambi usai 7 jam menjalani pemeriksaan Sudah meluruskan pertanyaan yang lama Sudah diulang kembali saja Bapak pemeriksaan sebagai? Sebagai saksi Di antara 12 Ya, ya Di saksi silang ya Untuk proses pemeriksaan tadi berjalan Menurut apa gimana Pak? Ya Ya Seperti Analah Seperti itu dulu Lama itu Berapa pertanyaannya juga tadi Pak? Setitar 30-an lah Bang, untuk menurut apa? Perlu keadaan tersangka lagi ya? Gak tau ya tanya penyidik lah ya Betul Penyidik ya Tapi siapa penyidik? Untuk masalah penaranan siap di tahan Bang Untuk masalah penaranan siap di tahan Bang Untuk masalah penaranan siap di tahan Bang Dan di bongkul Bang Siap di tahan Bang Habis tadi